Halo semua, Cheetor disini dan hari ini kita bakal ngebahas cara cepat buat naikin Adventure Rank di Genshin Impact Oke, mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah main Genshin Impact, sudah sampai Adventure Rank mungkin 25, sampai 30, ataupun 34, 35 gitu Dan kalian pasti ketika sudah mulai masuk-masuk ke Adventure Rank 30 ke atas, pasti sudah bingung ya kan Ini sudah gak ada story, sudah kehabisan story, dan segala macem Ini gimana caranya gue naikin Adventure Rank secara cepat Contohnya disini gue sudah Adventure Rank 37, dan gue berani bilang ini sudah Adventure yang lumayan gede gitu Dan gue hari ini bakal memberikan beberapa tips yang gue lakuin buat sampai Adventure Rank 37 ini Oke, daripada banyak basa-basi, ayo kita mulai saja tips-tips yang bisa kalian lakukan di Genshin Impact ini Oke, untuk tips yang pertama itu, kalau kalian pencet M ataupun pencet map di Genshin Impact, kalau kalian main di mobile Itu kalian lihat di pojok kanan atas ini ada yang seperti bulan-bulan begitu, ini namanya adalah Resin Nah, Resin ini apa? Resin ini adalah Stamina, anggapannya seperti Stamina di game lah gitu Resin ini bakal kalian gunakan buat kalian masuk ke Shrine, Dungeon, atau apapun seperti tempat ini, Forsaken Rift misalnya Ini tuh kalian bakal butuh Resin untuk dapat XP Nah, karena kita ingin naikin Adventure Rank secara cepat disini, dan kalian butuh XP yang banyak buat naikin Adventure Rank itu Tentu kalian bakal perlu mainin Dungeon yang ada XP-XP-nya Contohnya seperti ini, kalau kalian main disini kalian bisa dapat 100 XP Disini juga 100 XP Terus kalau misalnya kalian lawan boss-boss seperti ini, Cryo Registrin misalnya, itu kalian bisa dapat 200 XP Nah, atau disini juga seperti Hipostasis yang kubus-kubus gini, kalian bisa dapat 200 XP Ataupun, apa namanya, boss Mingguan itu kalian bisa dapat sampai 300 XP Nah, ini disini ada Lupus Boreas sama juga ada Swarm Terror disini Nah, untuk masuk dungeon seperti ini, kalian butuh Resin untuk dapat XP-nya sendiri Nah, Resin itu dapatnya di mana? Resin kalian bakal keisi 1 setiap 8 menit Disini pun sendiri kalau kalian klik Resin-nya sendiri, itu ada tulisan Replenish In Ini misalnya lagi 5 menit gitu loh Jadi dalam waktu 5 menit 30 detik, gue bakal dapat 1 Resin Dan ini juga di bawahnya sudah ada Fully Replenish Artinya gue bakal sampai ke Resin 120 dalam waktu 6 jam 53 menit Nah, karena Resin ini ada maksimalnya Disini ada 120, dimana kalau misalnya Resin kalian sudah mentok Itu kalian nggak bakal dapat Resin lagi Nah, maka dari itu kalian tuh harus banget pakai Resin kalian setiap harinya Karena kalau kalian biarin mentok, itu artinya kalian ngebuang Resin Nah, contoh pakai Resin gimana? Itu disini gue bakal ngelawan boss Pyro Regist Fin Nah, ketika kalian sudah lawan boss ini, sudah selesai, sudah mati Kalian bakal, tentu bakal dapat hal seperti ini Nah, ini yang bakal membutuhkan kalian punya Resin Nah, misalnya nih, kalau gue buka ini Gue bakal butuh 40 Resin Dan gue bakal dapat XP Seperti yang di atas tuh, Adventure XP plus 200 Nah, itu kenapa kalian butuh Resin buat dapat XP Jadi jangan lupa pakai Resin kalian setiap hari ya guys ya Karena ini bener-bener penting banget ketika kalian sudah nggak ada story Nah, tips kedua itu adalah apa? Kalau kalian misalnya belum kebuka Ini map kalian Di pojok kanan ini ada Island Nah, Island ini bakal ada yang namanya Spiral Abyss Kenapa gue bilang ngelakuin Spiral Abyss ini bakal penting banget buat kalian naikin Adventure Rank? Kenapa? Karena ketika kalian sudah ngelakuin Abyssal Spiral Itu kalian bakal dapat Primo Gem Nah, apa hubungannya Primo Gem dengan XP? Nah, dengan Primo Gem ini Kalian itu bisa isi Resin kalian Nih, contohnya nih Gue nggak ada Primo Gem sekarang Tapi kalian bisa ngeliat kalau kalian bisa ngisi Resin ini dengan Primo Gem Nah, semakin banyak Primo Gem kalian Artinya kalian semakin banyak bisa beli Resin Dan semakin banyak Resin Artinya semakin banyak XP Jadi, gue tau Primo Gem ini kalian bisa pakai buat Wish Buat cari karakter ya Buat nge-gacha Tapi ketika kalian sudah di ER30-an Gue yakin kalian sudah ada main karakter kalian Ataupun main kalian Misalnya kalau gue ini, gue nge-main Xiangling Xiangling gue sudah level 70 Dan main kedua gue itu juga ada Jane Jane ini sebagai main DPS dan juga support gue Cuman, ketika kalian sudah ER34-35 Gue yakin kalian Ataupun kayak sampai ER30 gitu Kalian gue yakin kalian sudah ada fokusin suatu karakter Dan gue yakin ketika kalian sudah fokusin karakter Kayak buat kalian dapat karakter baru itu Bakal butuh apa ya Bahan-bahan banyak lah buat naikin level Jadi menurut gue ketika kalian sudah level 30 Kalian itu fokusin aja Satu sampai dua karakter Dan dengan begitu kalian nggak perlu nyari karakter baru lagi Saran gue adalah gunain Primo Gem kalian buat Resin Buat naikin Adventure Rank Kenapa? Semakin besar Adventure Rank kalian Kalian bakal naikin world level Nah, semakin gede world level kalian Semakin banyak loot yang bisa kalian dapat Semakin banyak artifact yang bisa kalian dapat Contohnya nih Gue sudah sekarang Adventure Rank 37 Artifact gue itu Ini artifact gue ya Artifact gue itu udah banyak banget nih Artifact bintang 5 gue ada 6 Dan juga gue banyak banget punya artifact seperti Gladiator ini Gladiator ini ada salah satu artifact yang paling penting buat kalian cari Karena ini artifactnya bagus banget Buat kalian Karakter-karakter kalian yang DPS Nih Dan artifact bintang 4 gue juga banyak banget gitu loh Dan bener-bener ketika kalian sudah di ER 30 ataupun ER 35 Kalian bakal gampang banget Dapat artifact seperti ini Maka saran gue ya adalah Kalian cepat-cepat dulu naikin ER kalian Selain Spiral Abyss Yang bisa kalian lakukan buat dapat XP yang banyak itu adalah apa? Ini dia Cara cepat buat kalian dapat XP Yaitu namanya Geoculus dan Anemoculus Nah gue yakin kalian sendiri juga sudah ngerti Pasti ada apa yang namanya Anemoculus ataupun Geoculus Nah kedua material ini apa? Ini adalah material yang kalian butuhin buat naikin level tower kalian Nah contohnya ini Seperti ini Ini adalah Statue of Seven Yang kalian bisa naikin level dengan Anemoculus Kenapa penting banget buat kalian naikin tower kalian Karena setiap naik level tower Itu kalian bakal dapet XP sekitar 300 ataupun 400 Gue lupa karena disini level Statue gue sudah maksimal Jadi gue udah gak bisa dapet XP lagi Cuman ini bener-bener penting banget gitu loh Karena apa? Ya itu XP kalian itu Ini salah satu cara cepat buat kalian dapet XP Gue yakin kalian pasti bingung kan Nyari Anemoculus di map kan gede banget ya kan Map disini kan gede banget gitu Dan kalian gue yakin pasti bakal bingung Letaknya ini dimana aja ya kan Nah gue ada salah satu tips Yang bisa kalian pake buat cari Anemoculus ataupun Geoculus yang ada di Liue Nah tipsnya apa? Kalo kalian cari di Google Genshin Impact Interactive Map Kalian bakal ada satu website yang bisa membantu kalian buat nyari Anemoculus ataupun Geoculus Nah disini kalian bisa ngeliat Setiap lokasi satu-satu Anemoculus ataupun Geoculus Di semua map ini Nah caranya nyari Anemoculus ataupun Geoculusnya gimana Tentu saja kalian bakal ke lokasi yang di map ini satu-satu Satu persatu Ya karena kalian juga gak inget kan pasti Anemoculusnya mana yang kalian sudah ambil Dan Ataupun yang belum kalian ambil ya kan Nah tentu saja Saran yang bisa gue kasih adalah Kalian itu Cek satu-satu lokasinya gitu Gue tau bakal makan waktu yang banyak Cuman Ketau ya aja lah gitu loh Reward yang kalian dapet ketika kalian sudah ngumpulin semua Anemoculus ini Lumayan banget gitu XP-nya juga deres banget Apalagi Kalo kalian ngumpulin semua Geoculus yang ada di Liue Gue tau Liue itu mapnya gede banget ya Dan Geoculusnya juga dua kali lipat lebih banyak daripada Anemoculus Cuman Ketauin aja kalo kalian sudah ngumpulin semua Geoculus Kalian bisa dapet Artifak Bintang 5 Buat gimana cara dapet Artifak Bintang 5-nya Itu gue bakal bahas di video berikutnya Tapi Ketauin aja kalo kalian sudah ngumpulin Geoculus semuanya Kalian bisa dapet Artifak Bintang 5 Oke Tips terakhir Tips yang paling jitu banget Dan tips yang bener-bener Bisa bikin kalian naik Adventure yang secara cepat Dari semua tips yang tadi itu adalah apa Itu adalah cari Chess Bener Ini map di Genshin Impact ini gede banget Dan juga ada ribuan Chess yang bisa kalian dapetin dari game ini Oke caranya gimana buat dapet Chess Kalian tinggal mau dan mandir aja di World Dan kalian pasti bakal nemuin Chess aja Chess apapun Chess random di jalan dan segala macem Itu kalian buka Karena setiap Chess itu bakal memberikan kalian XP Misalnya kalo di daerah Di daerah Mondstadt itu Kalian bakal dapet Chess yang wooden Misalnya itu dapet 10 XP Gue tau setiap Chess itu cuman mungkin bakal dapet XP 10, 20, ataupun 30 Mungkin terlihat dikit Tapi bener-bener Ketika kalian sudah ngumpulin Chess beratus-ratus itu Kalian bakal ngerasain Bener-bener deresnya XP Dari Chess itu Makanya gue disini bisa sampe Adventure yang 37 Karena gue bener-bener ngumpulin Semua Chess yang bisa gue liat Jadi ketika kalian mau undar-mandir di world Dan kalian ada Chess Buka Chess kalian Serius Serius banget Ketika gue ngomong ini Buka Chess kalian Karena XP-nya itu bener-bener Kalo kita liat di achievement disini Itu Di kota Mondstadt itu Chess yang udah gue buka itu 300 persatu Dan maksimalnya mungkin setau gue itu 400 kayaknya ya Gue gak tau Cuman disini gue udah hampir Mentok banget ini 92% Di achievement gue Begitu juga dengan Liu Disini gue udah buka 763 Chess Nah di Liyue itu minimal XP-nya itu Per Chess itu 20 Nah Pitung aja tuh 763 kali 20 Itu berapa XP Nah itu udah lumayan banget Itu buat naikin XP kalian Buat naikin Adventure yang kalian Contohnya lagi Ini disini kan ada Ini nih Spirit-spirit biru kayak gini Ini kalian juga bisa dapet Kalo kalian anterin sampe sini Kalian bisa bakal dapet Chess Dan ketika kita buka Chess ini Tuh Minimal XP yang kalian butuh Yang kalian dapet itu Pasti bakal 20 Dan itu bener-bener Banyak banget Ketika kalian sudah naik level ini Jadi Pesan dari gue Buka semua Chess kalian Karena Kalian bakal berterima kasih Kepada kalian sendiri Ketika kalian sudah di AR gede Dan gak perlu Ngumpulin Chess-Chess lagi Oke itu aja tips dari gue Yang bisa kalian lakuin Buat naikin AR kalian Secara cepat Setelah video ini Gue harap kalian dapet Beberapa tips yang bisa Membantu kalian buat naikin Adventure Rank kalian Oke Oke terima kasih banget Buat kalian yang sudah nonton Sampai sini Kalo kalian suka video ini Silahkan like Ataupun kalo kalian pengen Liat tips Lebih lanjut Tentang Genshin Impact Tips buat kalian naikin Adventure Rank Ataupun tips buat naikin Spiral Abyss Sampai floor 9 Karena disini gue sudah Floor 9 Itu Silahkan aja subscribe Dan berikan komentar Di bawah kalo kalian Pengen tips apa aja Oke itu aja dari gue Makasih banget yang sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya